gunting seperti ini, supaya tidak menyebar ke daun yang lain, ini juga ada yang kena kita gunting disini, kita buangkan daun-daun yang kena supaya tidak menunggar ke yang lain jadi dengan adanya dikerenkan seperti ini, patogen tidak akan berkembang karena disini panas, dan tentunya sirkulasi udara juga kalau dirempel seperti ini, lebih lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini video sambungan yang tadi malam hari ini admin melakukan perempelan daun, sekaligus membuang buah-buah yang terinfeksi oleh pitotora ini yang sudah kita rempel, dan buah-buah yang terinfeksi sudah kita buangi nah sahabat tani, ini yang seperti ini, ini harus kita buang nah cuma kita membuangnya ini, harus cuaca panas seperti ini sahabat tani karena ini yang bekas kita menggunting ini, supaya cepat kering sahabat tani ya oke sahabat tani, kita langsung saja ke tutorialnya nah sahabat tani, seperti ini hasilnya ya, setelah kita rempel dan setelah kita buangin daun-daun yang terinfeksi ya tadi malam ada yang kena, dan ini sudah admin buang sahabat tani ya ini sudah admin buang, supaya tidak menyebar ya ke buah-buah yang sehat sahabat tani karena sayang sahabat tani ya, ini tanaman tomatnya lebat kalau kita tidak rawat, sayang ya, bisa gagal panen sahabat tani ya nah ini sengaja admin sisakan yang belum dirempel, padahal ini juga ada bercak nah caranya kita gunting seperti ini nah supaya tidak menyebar ke daun yang lain nah ini juga ada yang kena sahabat tani, kita gunting disini nah kita buangin daun-daun yang kena sahabat tani ya, supaya tidak menular ke yang lain sahabat tani ya nah ini video tanaman tomat yang tadi malam sahabat tani ini harus kita buangin sahabat tani ya, nah seperti ini nah ini ada bercak-bercak seperti ini, perlu kita buang nah ini kita buang-buangin sahabat tani yang kena nah ini dan juga tunas-tunas yang seperti ini, ini kita buangin sahabat tani ya karena ini nanti akan menguras nutrisi yang seharusnya kebuah malah lari kesini sahabat tani ya kita perlu buang nah ini tunas-tunas yang terinfeksi ini malah wajib ya kita buang kemudian untuk daun-daunnya ini kita masukkan ke dalam ember seperti ini sahabat tani ini jangan sampai berserakan di sekitar sini ini harus kita buang jauh-jauh ya, terutama untuk yang seperti ini sahabat tani bisa juga dengan dibakar sahabat tani ya nah sahabat tani, seperti ini kalau sudah kita rempel ya melihatnya juga menarik ya nah tunas-tunas yang seperti ini juga kita buang sahabat tani nah ini admin akan praktekan sahabat tani yang seperti ini kita buang aja karena kalau nggak dibuang ini akan menular sahabat tani ya oke sahabat tani seperti ini ya tutorial kita kali ini dan pada video kali ini admin akan bahas manfaatnya dari perempelan sahabat tani ya manfaat perempelan ini yang pertama kita mengetahui buah-buah yang terinfeksi ya nah itu yang pertama dan yang kedua manfaat perempelan ini buah akan lebih cepat besar sahabat tani ya buah akan lebih cepat besar dan manfaat yang selanjutnya nutrisi yang tadinya ke daun karena kita potong maka nutrisi akan pindah ke buah sehingga buah akan lebih maksimal manfaat yang selanjutnya supaya di sekitar perakaran ini di sekitar batang tanaman tomat ini tidak terlalu lembab sehingga penyebaran patogen lebih besar untuk kita tekan ya sehingga nantinya patogen tidak terlalu cepat berkembang sahabat tani karena patogen itu berkembangnya pada kondisi tanah yang lembab ya terutama musim hujan ya jadi dengan adanya dirempel seperti ini patogen tidak akan berkembang sahabat tani ya karena disini panas ya dan tentunya sirkulasi udara juga kalau dirempel seperti ini lebih lancar sahabat tani ya oke sahabat tani admin akan lanjutkan dulu untuk perempelannya ya oke sahabat tani seperti ini sharing untuk kali ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijab